Al-Fatihah Seorang yang Tadkala sudah jadi makmum dan imamnya Baca dengan jahar Maka dia tidak perlu Membaca lagi, cukup dia Mendengarkan bacaan imam Kenapa? Karena imam baca buat siapa? Imam baca buat makmum Kalau imam baca buat Allah tidak perlu keras-keras Paham? Imam baca untuk didengar oleh apa? Makmum Imam sudah baca Al-Fatihah Waladhalin amin Terus dia baca aliflah Kemudian kita sibuk baca Pertama kita tidak mendengarkan bacaan imam Kedua kita tidak konsentrasi Sehingga apa faedahnya? Oleh karena Ibu Taimiyah Dalam Apa namanya Agak kencang dalam masalah ini Mengatakan Dia agak keras dalam masalah ini Untuk mengatakan tidak boleh Seorang jadi makmum kemudian membaca di belakang imam Tapi ini saya katakan masalah khilafiyah Cuma saya lebih condong pada pendapat Bahwasannya Seorang makmum Cukup dia mendengarkan bacaan imam Dan imam memang dibaca untuk didengarkan oleh makmum Kalau seandainya dia dibaca untuk didengarkan oleh Allah Maka cukup dia baca dengan sir Dia baca dengan suara keras Supaya kita dengar Supaya kita Kemudian kita mendengarkan dengan disimak dengan baik Maka tidak sampai pada tujuan Kalau imam baca surat Kemudian kita baca al-fatihah di belakangnya Kita tidak konsentrasi baca al-fatihah Yang kedua kita pun tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam Kalau begitu ngapain imamnya? Baca Jadi mendapat yang lebih kuat Adalah Kalau imam baca Sudah baca al-fatihah Dan sedang baca surat Maka kita mendengarkan Kecuali misalnya imamnya Setelah baca surat Dia diem Sebagian dilakukan oleh sebagian imam Meskipun tidak sunnah Tapi dia melakukan Dia diem Daripada kita bongong Kita baca al-fatihah Tidak apa-apa Tapi kalau dia habis baca al-fatihah Walaudhalin amin Kemudian dia baca surat langsung Maka kita mendengar Tidak perlu membaca al-fatihah di belakang imam tersebut Walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh